Polisi berhasil meringkus pelaku percobaan pembunuhan terhadap mahasiswi bernama Septiana, wanita 20 tahun, warga Padukuan Gata, Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Kedua pelaku ditangkap oleh tim buser Polsek Kretek di wilayah Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah pada Senin malam tanggal 29 Januari 2018. Pelaku berinisial AS 20 tahun dan WR 20 tahun, keduanya adalah warga Klaten, diringkus sekitar pukul 11 saat melakukan perjalanan dengan armada bus Damri dengan tujuan Kalideres Jakarta Barat. Mereka berniat bersembunyi di rumah temannya. Keduanya pun langsung digelandang ke Mapolsek Kretek. Dua orang tersangka terbukti merancang pembunuhan terhadap mahasiswi Universitas 11 Maret tersebut dengan cara dilempar ke sungai Opak dari atas jembatan Kretek. AS yang masih tercatat sebagai seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Katen itu, diketahui juga sebagai guru agama sekolah dasar. Ia menjadi dalang utama dibalik rencana percobaan pembunuhan Septiana. Aksi sadis AS dilakukan lantaran panik setelah korban mendatanginya untuk meminta pertanggung jawaban karena korban tengah hamil 7 bulan. Korban mengaku dihamili AS. AS pun panik saat dimintai pertanggung jawaban. Ia kemudian membuat rencana untuk menghabisi nyawa korban itu dengan mengajak YR. Sempat berputar-putar di wilayah Jogja sebelum akhirnya menemukan jembatan Kretek. Setelah sampai, korban didorong dan dijatuhkan ke sungai. Pasal yang dikenakan ya 351, 365, dan percobaan pembunuhan 53, angka juga mahasiswa juga, asmara. Jadi ini yang korban sudah hamil kurang lebih 30 bulan kalau tidak salah, 30 minggu. 30 minggu, nah rencana mau digugurkan, tapi tidak bisa. Akhirnya mulai tersangka direncanakan untuk bunuh korbannya. Sempat diajak muter-muter di wilayah Jogja, akhirnya nyampe di jembatan Kretek. Mungkin dirasa pas lokasinya oleh tersangka, akhirnya disitulah tersangka mendorong korban ke sungai. Dengan aksinya itu, kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup. Pasal yang dikenakan 351 tentang penganiayaan Junto Pasal 365 karena ada perampasan barang milik korban dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Kepada awak media, AS mengaku sudah empat kali berusaha mengugurkan kandungan dengan menggunakan obat pelancar Haid, namun selalu gagal. Karena merasa belum siap menjadi bapak dan membangun rumah tangga, akhirnya dia nekat untuk menghabisi nyawa mantan kekasihnya tersebut. Sebelumnya, Septiana dilempar ke sungai Opak Jembatan Kretek, Kecamatan Kretek, Senin Dinihari, tanggal 29 Januari sekitar pukul 2. Upaya pembunuhan oleh pelaku terhadap gadis yang sedang hamil 7 bulan tersebut gagal. Korban selamat setelah tersangkut sampah dan akhirnya mendapat pertolongan warga, anggota polsek, dan tim sarparang kritis. Terima kasih telah menonton!